Pemirsa selain sosialisasi pengadaan tanah untuk relokasi kawasan rawan bencana, Disperkim Tan Tabalong juga mensosialisasikan relokasi intek pengolahan air minum di Agung. Relokasi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya longsor di lokasi intek yang dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat luas. Beginilah kondisi eksisting jembatan pipa intek pengolahan air milik PT. Arminum Tabalong bersinar DRT 4 Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung yang terpantau pada Kamis 10 Maret 2022. Jembatan pipa beserta bangunan intek pengolahan air minum ini rencananya direlokasi sejauh 100 meter dari posisi awal. Rencana relokasi intek pengolahan air minum ini dilakukan karena kondisi jembatan pipa dalam posisi miring akibat benturan material sampah dan dahan pohon saat air pasang. Selain itu tanah di sekitar jembatan pipa mulai longsor sehingga dikhawatirkan jika terjadi longsor tepat di posisi jembatan maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan kepala bagian teknik PT. Arminum Tabalong bersinar Selamet Budi Santoso saat sosialisasi pengadaan tanah untuk relokasi intek pengolahan air minum di kantor Kelurahan Agung. Selamet menjelaskan rencana relokasi tersebut berada di lokasi yang tepat karena jauh dari benturan sampah dan posisi dasar sungai yang cukup dalam. Dan itu posisi yang paling bagus, jauh dari benturan karena posisinya lurus terus kemudian pada celungan atau dasar sungai yang dalam. Jadi dimungkinkan nanti di musim kemarau itu tidak akan kering dan tidak mengganggu operasional kami. Berarti dari kontur tanahnya lebih kuat jualan? Lebih bagus, itu sudah menghasil dari kajian oleh konsultan dari BWS yang ditugaskan kemarin. Disperkim Tan Tabalong menyiapkan pengadaan tanah seluas 0,7 hektare untuk relokasi intek pengolahan air minum. Sedangkan untuk pembangunan fisiknya akan dikerjakan secara mandiri oleh pihak PT. Arminum Tabalong. Jadi dari kami, kami bidang pertanahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu hanya untuk proses ganti ruginya, pengadaan tanahnya. Jadi untuk fisiknya, untuk PDAM itu kami kembalikan lagi ke PDAM. Intek pengolahan air minum di Kelurahan Agung melayani kurang lebih 3.600 pelanggan. Mulai dari Kelurahan Jangkung hingga Hikun, Kecamatan Tanjung. Kemudian ke arah Desa Kapar dan Bangun Sari, Kecamatan Murupudak. Dengan banyaknya pelanggan yang terlayani ini, pihak PT. AMTB berharap dukungan dari para pemilik ataupun penguasa lahan relokasi demi kemaslahatan bersama. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.